Oke VTuber sekalian, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan penting terkait VTuber 3.0 Rebound ya Pertama, bagaimana jika verifikasi email belum berhasil? Jawaban, tidak apa-apa, selesaikan saja dulu misi harian handa, nanti baru dicoba lagi Para admin pun belum semuanya berhasil verifikasi email Dua, aplikasi VTubernya mana nih? Jawaban, aplikasi dapat dibuka melalui website resmi yaitu VTuber.co, kemudian klik download Tiga, bagaimana cara klaim misi? Jawaban, klik kolom klaim, kemudian masukin kode capca, kemudian klik submit, kemudian klik repress Empat, bagaimana cara upgrade ke akun bisnis? Jawaban, silakan klik pengaturan, kemudian klik akun bisnis, kemudian ikuti langkah-langkah selanjutnya Lima, bagaimana cara bergabung di grup KBVI? Jawaban, silakan hubungi salah satu admin yang bertugas pada bagian entry Adminnya sebagai berikut, at leader arogan, at ecoCR29, kemudian at sujifor, kemudian at horasbah Enam, mengapa tidak bisa masuk exchange counter? Jawabannya, exchange counter buka mulai jam 9.00 sampai dengan 24.00, silakan menyesuaikan waktunya ya Tujuh, bagaimana cara melihat berapa jumlah iklan yang sudah ditonton? Jawaban, silakan klik pada bagian ads program Selanjutnya, untuk aktifasi Pius program, pastikan jumlah Pius mencukupi Silakan convert dulu dari PP ke Pius Sepuluh, apa kelebihan kita upgrade ke akun bisnis? Bagaimana kalau kita tidak upgrade? Jawabannya, dengan mengaktifkan akun bisnis Maka kita bisa pasang iklan Tidak upgrade ke akun bisnis pun tidak ada masalah Sebelas, berapa jumlah minimal penjualan KBVI? Jawaban, minimal 25 KBVI Catatan guys, pada penarikan pertama, ada biaya verifikasi sebesar 1 PP, hanya 1 kali Ada 10 PP yang harus mengedap di akun 12. Apakah kita masih bisa membantu menjalankan akun keluarga? Jawabannya, bisa selama yang dilakukan adalah login dan logout 13. Apa itu log view pada menu VTube 3.0? Jawabannya, log view adalah untuk menu yang Pius sudah dilock dan tidak dapat dikonversi ke VV Dikarenakan Pius sudah digunakan untuk memasang iklan 14. Apakah email di akun VTube boleh berbeda dengan akun di Vplus? Jawabannya, untuk email VTube dan Vplus boleh sama dan boleh juga berbeda Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe